Pembangunan infrastruktur yang belum usai dan jumlah penumpang transit yang terus meningkat di stasiun Manggaray, Jakarta Pusat menimbulkan kepadatan pada jam-jam sibuk. Perlukah kebijakan transit penumpang kereta komuter ditinjau kembali? Lalu bagaimana langkah PT Kereta Komuter Indonesia mengurai kepadatan penumpang di stasiun KRL tersibuk di Indonesia? Produser CNN Indonesia, Marvel Dalti, punya informasinya untuk Anda. Rata-rata ada 125.000 sampai 160.000 orang yang melakukan transit di tempat ini setiap harinya. Inilah stasiun Manggaray, salah satu stasiun KRL tersibuk di Indonesia. Setelah PPKM dicabut, pengelola kereta komuter Indonesia PT KCI mengatakan jumlah pengguna kereta meningkat menjadi 800.000 orang per hari. Pemandangan seperti ini pun menjadi lumrah dijumpai di stasiun Manggaray pada jam-jam sibuk, pagi dan sore. Penumpang kereta yang berhamburan dan berlari menyusuri tangga menuju peron kereta tujuan selanjutnya. Di peron 10 dan 11, dari arah Bogor menuju Jakarta Kota, penumpang berebut posisi di tangga dari arah berlawanan. Jumlah kereta dan sarana petunjuk jalur kereta menjadi sorotan calon penumpang yang transit. Mungkin penambahan kereta mungkin lebih baik gitu, untuk penambahan kereta sama penambahan jadwal juga gitu. Tulisan-tulisan ke peron kemana gitu ya, ke exit kemana gitu, tapi exit-nya terlalu banyak sih menurut aku. Kalau kereta tuh udah cukup banyak ya, karena kan memang beberapa menit dia datang terus gitu ya. Mungkin lebih ke jalurnya sih ya. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang menilai kepadatan di stasiun Manggaray tidak lepas dari dihentikannya jalur KRL, langsung dari arah Bogor dan Depok menuju stasiun Tanah Abang. Dari KCI, dari KCI itu ya, 2019, bahwa yang dari Bogor, dari Depok, yang mau ke Tanah Abang atau Sudirman saja, itu langsung ya, saat itu langsung belum ada switching SO5 ya, itu langsung. Itu jumlahnya 73 juta sekian. Yang jumlah banyak malah diminta untuk transit atau transfer kereta, ya kan. Sebelumnya memang tidak memperlukan karena memang jumlahnya banyak itu yang dari Bogor dan Depok itu langsung menuju Tanah Abang dan Sudirman. Vice Presiden PT KCI, Ana Purubah menjelaskan saat ini stasiun Manggaray telah melayani 160 ribu penumpang transit. Terkait usul untuk mengembalikan jalur langsung Bogor menuju Tanah Abang, Ana menyebut tidak bisa memperkirakannya. Namun ia memastikan, demi mengurai kepadatan, KCI sudah menambahkan 31 perjalanan kereta tambahan di stasiun Manggaray. 17 perjalanan tambahan pada pagi hari dan 14 pada sore hari. Ada 31 feeder yang kita jalankan di jam-jam sibuk supaya antrian, kepadatan, untuk melakukan transit ini bisa diantisipasi. Nah ini memang saat ini ya, untuk feeder-feeder tersebut ini memang begitu kita jalankan di jam sibuk itu sangat membantu. Karena feeder itu diberangkatkan kosong dari Manggaray. Artinya sekali angkut itu bisa lebih dari 1.500 orang yang kita bisa angkut ya. Ana menegaskan ketidaknyamanan ini akan terus dirasakan lantaran adanya pembangunan stasiun Manggaray hingga 2025 yang saat ini baru mencapai 60 persen. Ia hanya dapat memastikan PT KCI akan berupaya meminimalkan kepadatan penumpang. Marvel Dalti, Kurnia Yurniawan, Jakarta.